KPU Bangka Tengah secara resmi melaunching maskot dan jingle pilkada Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020 pada minggu sore. Maskot tersebut berbentuk kayu pelawan berpeci resam dan bersarung batik jual khas Kabupaten Bangka Tengah. KPU Kabupaten bersama Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan Kapolres Bangka Tengah melaunching maskot dan jingle pilkada Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020 secara resmi. Pada pilkada kali ini KPU Kabupaten Bangka Tengah mengambil maskot Bangsuli, kepanjangan dari Bangka Tengah siap memilih. Maskot ini berbentuk kayu pelawan berpeci resam dan bersarung batik jual khas Kabupaten Bangka Tengah. Launching ini menjadi sosialisasi perdana KPU Kabupaten Bangka Tengah kepada masyarakat terkait pilkada Kabupaten Bangka Tengah. Pertama kali ini KPU Kabupaten Bangka Tengah melaksanakan sosialisasi secara langsung bahwa sebelumnya memang KPU Kabupaten Bangka Tengah telah melaksanakan sosialisasi berbagai macam metode. Salah satunya metode-nya langsung ya. Lalu media media sosial, apa gitu Facebook, Instagram, website, media cetak, dan berbentuk. Itu merupakan sosialisasi yang dilakukan oleh Kabupaten Bangka Tengah secara tidak langsung. Dan metode lain, kami menggunakan sosialisasi menggunakan alat pada sosialisasi. Sosialisasi, bintang Spanduk, Balehu, Paykron, dan berbagai macam-macam bentuk sosialisasi yang ada di dalam Spanduk. Sementara itu Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah Yulianto Satin berharap gelaran pilkada berjalan sukses dan KPU dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Sampai jumpa di video selanjutnya. Situasi tetap kondisif, jangan saling sikut-sikut, kita tunjukkan kepada masyarakat Kabupaten Bangka Tengah karena selanjutnya kita tubuh-tubuh proses demokrasi yang cerdas dan berpartaban. Dalam launching yang digelar di Alun-Alun Koba ini, sejumlah acara hiburan musik turut digelar guna menghibur masyarakat Kabupaten Bangka Tengah. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. Rahmat Kurniawan, AINUS, melaporkan.